Halo kawan-kawan, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Bakaro Movie akan membahas selanjutan alur cerita sebuah drama Korea, Squid Jane. Episode ketiga film ini diberi judul Pria Berpayung. Bagi teman-teman yang belum menonton episode 1 dan 2, silahkan klik link di deskripsi. Scene dimulai dengan Junho yang penasaran dengan kehilangan kakaknya. Ikut menyusup ke dalam mobil jemputan panitia. Ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan, agar bisa mencari tahu keberadaan kakaknya. Ia pun memukul seorang panitia, dan mengambil kostumnya untuk menyamar. Junho lalu membuang jenazahnya ke dalam laut. Namun Junho kebingungan saat panitia lainnya menanyakan kenapa dia masih berada di situ. Ia malah menjawab panitia itu dan justru jawabannya telah menyalahi aturan bahwa mereka tidak boleh berbicara tanpa perintah dari atasan. Seperti biasanya para peserta pun dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang besar. Dari 201 peserta yang tersisa dari game pertama, kini hanya 187 orang yang memutuskan untuk kembali ikut game kedua. Frontman yang mengetahui bahwa tidak semua pemain kembali bergabung di game kedua, meminta staff agar mengawasi mereka. Tampak Gi-hun, Sang-woo, Ali, Abdul, dan kakek tua Oh-hil membentuk suatu kelompok untuk saling membantu dalam permainan. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan permainan-permainan masa kecil mereka yang akan keluar dalam game nanti. Setelah seharian bekerja, para staff pun mulai memasuki kamarnya masing-masing. Namun Jun-ho yang menyamar, kebingungan mencari kamar staff yang sebelumnya ia bunuh. Beruntungnya ia bisa menemukannya di saat tetangga kamar yang melihatnya kebingungan melirik ke arah Jun-ho dengan penuh rasa curiga. Ketika Jun-ho masuk ke kamarnya, ia membaca aturan di kamarnya yaitu harus selalu memakai topeng di luar ruangan. Dilarang berbicara tanpa izin. Dan dilarang keluar tanpa izin. Di kamar itu pun terdapat CCTV. Sin berpindah kepada Meryong. Saat jam tidur malam, Meryong yang kebelet pipis teriak-teriak meminta izin untuk buang air ke toilet. Tapi staff yang bertugas menjaga tidak mengizinkannya. Meryong yang kesal lalu berusaha untuk buang air di tempat itu juga. Melihat itu akhirnya staff memperbolehkannya. Namun saat Meryong mau masuk, Saibyok malah pengen ikut ke toilet. Sesampainya di toilet, Meryong ternyata tidak buang air. Ia malah merokok di toilet itu. Secara tiba-tiba Saibyok membuka pintu toilet. Dengan bantuan Meryong, Saibyok membuka ventilasi udara dan masuk ke dalamnya. Dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan gulali itu. Keesokan harinya panitia mulai bergegas menuju ke arena permainan. Mereka bekerja sesuai tugas masing-masing. Setiap peserta berbaris untuk mengambil sarapan sebelum permainan dimulai. Setelah waktu sarapan berakhir, pengumuman pun terdengar bahwa permainan kedua akan segera dimulai. Sanggho yang mendengar percakapan antara Saibyok dan Meryong semalam. Bertanya kepada Saibyok tentang apa yang mereka lihat. Saibyok memberitahunya bahwa para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sanggho pun langsung teringat dengan permainan masa kecilnya. Dimana terdapat lelehan gulali yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Para pemain bertugas untuk mengikis gulali itu sesuai dengan bentuk yang tercetak di dalamnya. Sanggho sengaja mengambil bentuk segitiga. Karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya Sanggho tidak memberitahu anggota kelompoknya. Karena ketidaktahuan itu, Dihun malah memilih bentuk payung yang sulit. Setiap peserta pun berbaris untuk mengambil kotak permainan yang disiapkan panitia. Wadah pun dibuka. Beberapa peserta kaget karena telah memilih bentuk yang sulit. Dihun tampak kesal setelah mengetahui akan menyelesaikan tantangan yang tidak mudah. Setiap peserta mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang memilih pola yang sulit, waktu 10 menit dirasa begitu cepat. Para peserta mulai serius menekuni tugas masing-masing. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai. Mereka akan langsung dieliminasi dengan ditembak mati. Hal itu membuat peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Miri yang terlihat memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum. Agar gulali itu lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk yang mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi. Junho yang terlihat kebingungan mulai dicurigai oleh panita lain. Beberapa peserta yang telah selesai melakukan tugasnya kembali ke ruangan besar. Peserta yang lain masih terus menyelesaikan tugas dikejar oleh waktu yang hampir selesai. Bunyi tembakan terus terdengar karena ada beberapa peserta yang gagal. Di hun yang gugup keringatnya mulai menetes. Keringatnya mengenai gulali. Hal itu membuat gi hun berpikir bahwa gulali yang telah memiliki pola akan mudah dipisahkan bila dibasahkan dengan air. Yang bisa dipisahkan dengan mudah jika ia menjelatinya. Para peserta yang lain melihat gi hun dan segera mengikutinya. Hal itu sangat membantu mereka termasuk kakek L6. Mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu. Namun ada seorang pemain yang gagal dan mencoba melawan seorang panitia. Para panitia langsung menembak para pemain itu. Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia. Dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, Ia pun langsung ditempat oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian. Bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam permainan. Kecuali saat mereka di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan ini. Dengan berakhirnya game kedua ini, Film Squid Game episode ketiga pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.